Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu makanan atau camilan yang sudah sangat melekat di masyarakat. Apakah itu? Ya, keripik kentang. Kentang adalah salah satu jenis umbi-umbian yang kaya akan nutrisi dan memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Nah, biasanya di dalam kemasan keripik kentang terdapat kemasan kecil berwarna putih yang digunakan sebagai pengawet makanan atau biasa kita sebut silika gel. Apakah itu silika gel? Fungsi silika gel adalah untuk menyerap kelembapan di dalam kemasan. Banyak di antara kita langsung membuang seleka gel dari kemasan barang. Lihat contoh pada video ini ya, guys. Ketika kertas diselupkan ke dalam air dan diletakkan di atas seleka gel, hanya dengan waktu 4 detik kertas yang tadinya basah bisa menjadi kering karena air sudah terserap oleh butiran silika gel. Nah, silika gel di dalam kemasan keripik kentang membantu untuk menyerap kadar air yang ada di dalam kemasan. Setelah selesai dikemas tampilannya seperti ini, di dalam kemasan keripik kentang ada dua jenis silika gel yang berbeda karena memang satu kemasan diisi dua silika gel yang fungsinya berbeda. Dalam proses masuknya, seleka gel ke dalam kemasan menggunakan conveyor kecil yang ditaruh di samping mesin pengemas. Dengan ritme jalannya conveyor sesuai dengan proses penakaran produk. Nah, tengok nih guys proses pengemasannya, menggunakan mesin packing otomatis yang dikastem sesuai kebutuhan pengemasan dari konsumen. Dengan cara kerja seperti ini, ketika gelas takar berputar menakar produk, maka seleka gel akan mengikuti masuk ke dalam corong pengemasan secara kontinu. Selain dilengkapi dengan input seleka gel, mesin pengemas ini juga dilengkapi dengan date coding atau pencetak tanggal kadaluarsa produk, sehingga konsumen mudah dalam melihat expire date atau kadaluarsa produknya. Selain itu, untuk memberikan kesan hasil kemasan yang estetik, mesin pengemas ini diberi fitur pengembung kemasan yang membuat kemasannya gembung karena ada nitrogen di dalamnya. Keren sekali bukan? Mesin ini cocok untuk jenis-jenis keripik atau kerupuk yang membutuhkan input silika gel di dalamnya agar membuat keripik tersebut tetap kriuk dan kelembabahnya terjaga. Lihat nih tampilan produknya. Keren sekali bukan? Anda ingin bikin kemasan seperti ini juga? Ayo segera hubungi kami, Aneka Mesin, untuk konsultasi pengemasan secara gratis. Sekian informasi seputar pengemasan keripik. Jikalau ada pertanyaan seputar pengemasan produk bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.